Terima kasih telah menonton! 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 tentu secara moral gitu ya gini lah pemain tuh ada kesenganan untuk ingin jadi legend gitu kayak oh iya nih waktu abs ya dia stay gitu apalagi ya pas lagi downs juga harusnya stay juga terusnya kayak apa ya itu peluang bagi pemain kan maksudnya di masa depannya juga dia siapa tau menjadi pelatih atau menjadi board kalau saya dianya stay oh iya nih kayaknya dia ini deh misalnya kan ya soal masa depannya dia juga berarti ya hidup gak selamanya waktu main ball aja gitu jadi menurut saya sih ada pertimbangan itu juga ada sih pertimbangan yang apa ya menurut tadi terus yang yang paling terakhir kayaknya peluang untuk mereka pindah ke klub lain dan jadi pemain reguler juga kecil jadi ya lah kayaknya mendingan stay reguler belum tentu gaji juga sama belum tentu iya belum tentu lebih usahkan juga gitu kan jadi apa aja gitu udah sudah nyaman nyala gitu bun tadi kan dibilang bahwa ngambil contoh Juventus tapi ya mohon maaf gitu kan City bukan Juventus sejarahnya aja kita sejarahnya dimulai tahun 2008 ya oke iya apakah itu bisa jadi pegangan gitu untuk pemain senior ini karena kan kalau kita ngomongin moral ya ya mungkin di City ini beda dengan di tim lain mungkin Juventus gitu kan ada beberapa pemain yang justru dapat kejayaan mereka di City gitu kayak Aguero gitu iya iya kayak Aguero waktu di atletinya itu dia jadi bayang-bayangnya Diego Forlan gitu terus juga misalnya Fernandinho waktu di Sartar nya ya gak terlalu ini gitu ada beberapa pemain yang justru karena dia pindah ke City akhirnya dapat sesuatu lah saya pun makanya tadi bilang Sterling 50-50 karena ketika abis dimaki-maki sama fans nya Liverpool dia di City sama fans City itu dipuja gitu nah itu kan yang jadi bahkan sempat dikatain snack sama fans Liverpool nya ini yang bikin kemungkinan Sterling pindah ke tim lainnya juga jadi kecil gitu saya lihat beberapa pemain punya ikatan emosional sama City wapun mungkin kayak Walker gitu, Walker kan dia main di Chelsea atau main di tim lain juga gak masalah gitu terus John Stones juga bisa pindah ke tim lain Ederson juga bisa pindah ke tim lain ya yang paling mungkin diantara semua yang fans nya paling besar untuk stay kalau buat saya Aguero sama Fernandinho sih nah kalau City ini kan dihukum karena dia rugi sementara dikeluarkan dari Eropa berarti kan mereka tidak akan mendapatkan pendapatan juga sementara tahun lalu katanya Liverpool bisa nyampe dapet 100 juta pound ini kan akan sangat berpengaruh ya untuk finansial Manchester City ke depannya gimana tangatan emos? jadi sebenernya kan City ini dimiliki sama logat kerajaan ya jadi menurut saya yang jadi soal itu kan City ini sebenernya gak perlu duit-duitnya banget jadi dia ada apa ya kalau yang saya pernah tulis itu ada kecenderungan faktor bagi pengusaha atau pemilik untuk beli gengsi? iya untuk beli gengsi nya maksudnya kalau gini 150 juta pound setahun iya iya buat buat orang yang kecil buat orang yang kecil gitu iya buat orang yang kecil itu receh yang jadi soal itu ini wah ini bagi saya wah ini kayaknya penghinaan buat si keluarga-keluarga kerajaan itu maksud saya sih lebih ke apa ya lebih ke gimana mereka membuktikan bahwa mereka orang-orang timur tengah bisa mengelola klub dengan baik iya itu karena kalau saya persoalannya uang ya udah bukan persoalan lagi iya cuman kan ada yang dinamanya frakula itu kan ada yang aktivitas fair play makanya yang senamanya financial fair play itu kan lebih ke oh iya nih biar gak ada kesenjangan yang jauh gitu antara klub apakah hukuman dari UFA ini akan berdampak besar untuk City? atau bakal gitu-gitu aja sebenernya justru saya menganggap ini blessing in disguise juga City kan selalu punya branding sebagai tim kaya yang beli gelar juara lah dengan ini justru saya lihat City punya kans ya pemeriksa di rumah buat nge-branding timnya gitu bisa mereka justru bikin naikin akademinya mereka gitu misalnya ternyata ya amit-amitnya mereka udah mau di deduk point harus turun ke championship misal ya mereka disitu bisa naikin aja pemain-pemain akademinya mereka gitu misalnya Pils Coden jadi main reguler terus balikin lagi pemain-pemain yang lagi dipinjen dan lain-lain justru situasi sekarang juga sepakat sama teguh mungkin bukan soal uang tapi soal integritas City sebagai klub gitu yang jadi dipertanyakan ya kalau misalnya benar-benar terkena hukuman ini saya merasa langkah yang paling tepat dari lakukan oleh City adalah di branding klub mereka gitu dan di branding klub ketan dulu jangan kemana-mana tetap di propaganda program sepakul untuk anda soal kita kembali